Titel Los Galacticos, atau tim bertabur bintang juga pernah menghiasi sepak bola Indonesia. Arema pada ESL 2013, dan Madura United pada Liga 1 2019, sempat mendapat titel tersebut karena mengumpulan para pemain bintang yang bersinar di Indonesia. Namun, sekuat bertabur bintang kedua klub tersebut gagal meraih juara. Arema hanya finish sebagai runner-up ESL 2013. Sementara Madura United finish di peringkat kelima Liga 1 2019. Menyambut Liga 1 2020, klub-klub Indonesia mendatangkan pemain berkelas untuk memperbaiki performa mereka. Berikut tiga klub Indonesia yang layak mendapat status Los Galacticos di Liga 1 2020, yang dilansir dari berbagai sumber. Klub pertama adalah Bali United. Bali United merupakan jawara Liga 1 2019, dengan bermaterikan pemain bintang seperti Stefano Lilipali, Paolo Sergio, Ilyas Pasojevic, dan Melvin Place. Lilipali merupakan pemain berpaspor Indonesia, yang memiliki nilai pasar termahal versi transfermat. Skuat Bali United musim ini, juga bertambah dengan kedatangan dua pemain berlabel timnas Indonesia, yakni Nadeo Argawinata dan Gavin Kwanatsit. Klub berikutnya adalah Persija Jakarta. Persija Jakarta menyambut Liga 1 2020 dengan belanja pemain besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, tiga pemain besar Indonesia didatangkan, yakni Alfat Fatir, Evan Dimas Darmono, dan Mark Lok. Alfat Fatir dan Evan Dimas Darmono merupakan pemain dengan label timnas Indonesia. Sementara Mark Lok bersinar saat membela PSM Makassar. Sebelumnya Persija sudah memiliki deretan bintang. Di antaranya Marco Simic, Rico Simanjuntak, dan Andritani Ardiyasa. Terakhir dan yang mengagetkan adalah Bayangkara FC. Bayangkara FC secara mengejutkan mendatangkan lima pemain bintang. Pada bursa transfer Indonesia musim ini, lima pemain tersebut adalah Renan Silva, Ezehil Enduasel, Andik Firmansah, Ruben Sanadi, dan Titus Bonai. Mereka juga memiliki keinginan untuk menjadi kampiun Liga 1 2020, dengan menyandang status Los Galacticos. Selain lima pemain tadi, Bayangkara FC juga dihuni oleh talenta-talenta terbaik Indonesia seperti Nur Hardianto, Rangga Muslim, dan Adam Alis. Kita tunggu kiprah ketiga klub Los Galacticos ini di Liga 1 2020 mendatang. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar Liga 1, Salam Sepak Bola. Terima kasih telah menonton!